Sebanyak 40.520 vaksin COVID-19 bermerek Sinovac tiba di Provinsi Lampung Senin dini hari. Vaksin disimpan di Cool Room OPTD Instalasi Farmasi dan Kalibrasi Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Belum diketahui secara pasti berapa jumlah vaksin yang akan diterima Pemkot Bandar Lampung. Namun menurut Wali Kota Bandar Lampung Herman HN, jumlah vaksin COVID-19 yang didistribusikan ke Lampung nomor 3 se-Indonesia. Sedangkan tergantung kesiapan vaksinasi, Herman menegaskan siap divaksin pertama kali jika semua persyaratan vaksinasi sudah lengkap di antaranya. Izin edar atau persetujuan penggunaan darurat yang dikeluarkan BPOM serta fatwa halal dari MUI yang saat ini sedang berproses. Dari koran ke nomor 3 di Indonesia jumlahnya, berarti banyak. Ya mudah-mudahan semua tenaga medis, pelayanan, umum, ya semua aparat-aparat harus ingin divaksin. Untuk pemerintahan Bapak bersiap nggak, bersedia nggak untuk jadi orang yang pertama divaksin? Ya boleh aja, asal diizinkan oleh aparat, nah boleh. Kita kan mau sehat semua, rakyat harus sehat, pemimpin harus sehat. Ya, oke. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Edwin Erusli mengatakan, Bandar Lampung akan mendapat vaksin paling banyak karena merupakan zona merah dengan jumlah pasien COVID-19 cukup tinggi. Sudah ditentukan belum, Pak? Belum, belum. Belum dapat. Tapi nanti tiap puskesmas yang akan mengajakkan itu ya, Pak? Caruah dari dinas. Dari dinas. Oh, dari dinas. Nah, dari dinas ke pinta, ngajuin ke provinsi, dari keempatan ke puskesmas. Dan nunggu sakit. Perkiraan kita selapa nih, Pak Pak Dija? Mungkin dua minggu, warna. Mungkin ya, saya belum tahu selapa. Karena lagi mau dipreson oleh BPM. Kita dapat berapa, Pak? 45 ribu. Edwin juga menjelaskan belum mengetahui secara pasti vaksin akan dibagikan kepada pemerintah Kota Bandar Lampung. Guna Mas Buroh, melaporkan. Guna Mas Buroh, melaporkan.